Intro Hai Selamat datang di podcast kita Nah gue Tarissa Gue Zalva Gue Devi Dan gue Nada Jadi kita hari ini mau ngomongin tentang Keenangan penguasaan notaris Nah penguasaan notaris itu gimana sih Nat? Emangnya Jadi sama nih kayak jabatan ataupun profesi-profesi lainnya Pasti ada kan yang bertugas untuk mengawasi jabatan tersebut Nah kalau notaris ini ada hal yang unik Karena dia itu pengawasan dilakukan oleh dua pengawas Ada dua pengawas yang bertugas untuk mengawasi jabatan notaris Dan khususnya terhadap penegakannya dengan kode etik Yang pertama ini ada majelis pengawas Dan kedua itu ada Dewan Kehormatan Emang ada dua pengawasan notaris itu gak kontradiktif ya jadinya? Nah itu dia Sebenernya enggak sih kalau mau dibilang kontradiktif Karena majelis pengawas dan Dewan Kehormatan ini Dasar berdirinya juga berbeda gitu Jadi majelis pengawas ini berdiri dari Kementerian Hukum dan HAM Sedangkan untuk Dewan Pengawas itu lahir dari Organisasi Ikatan Notaris Indonesia yang membangun suatu anggaran dasar gitu Jadi eksistensinya si majelis pengawas itu dari Permen Kumham Sedangkan Dewan Pengawas dari anggaran dasar ini Jadi ada dua pengawasan itu menunjang satu sama lain ya ternyata ya Terus mau nambahin nih gue ya ternyata tuh ada tingkatannya juga Ada tingkat dari yang paling rendah tuh wilayah, daerah maupun pusat Dua pengawasan itu sama ada tiga tingkatan itu Nah setiap tingkatan ini bedanya itu pemberian sanksi pengawasannya itu beda-beda Jadi misalkan di tingkat paling rendah nih wilayah itu enggak bisa memberikan sanksi gitu aja Biasanya sih kalau sanksi yang paling tinggi kayak misalkan pemberhentian secara tidak hormat Itu cuma bisa dilaksanain sama pengawasan pada tingkat pusat aja gitu Bentar deh, ngomong-ngomong pengawasan Kan biasanya notaris ini suka disangkut pautin sama PPAT Kalau itu tuh gimana sih? Beda sama pengawasan PPAT dan notaris? Beda ya? Itu jelas beda Karena sebenarnya kan profesi notaris, jabatan notaris dan jabatan PPAT itu dua jabatan yang berbeda kan Jadi maka dari itu juga sebenarnya pengawasannya berbeda Nah gini, kalau misalkan notaris ini tadi untuk pengawasannya itu Yang salah satunya itu dibentuk oleh Kementerian Hukum dan HAM Kalau PPAT ini dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Oh, jadi emang itu dua jabatan beda yang enggak ada saling kaitannya? Jadi ya beda dan ada dua juga sama kayak notaris Jadi ada Apa tuh? Ada majelis pembina dan pengawas PPAT yang dibentuk oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Dan yang kedua itu ada majelis kehormatan yang dasarnya itu dari anggaran dasar ikatan PPAT Oh gitu Jadi PPAT tuh punya pengawasan yang berbeda dari notaris dan dia juga punya dua pengawasan yang berbeda juga ya? Iya Tapi gue mau nanya deh, ada enggak sih pelanggaran-pelanggaran yang enggak boleh dilakuin sama notaris? Terus ada nih, ada beberapa Nah, sebenarnya tuh bisa dibagi di klasifikasi ada tiga nih Ada yang dalam bentuk administratif, pelanggar administratif Ada yang perdata maupun juga pidana Nah, pelanggaran PAXPL-nya deh itu biasanya tuh kayak tentang pelang notaris itu Kalian tahu enggak sih pelang notaris itu pasti ada pelang yang putih gitu Iya, yang di depan- depan Iya, itu ternyata ada ukurannya, ada aturannya Jadi enggak asal-asalan notaris bisa ngasih pelang tanpa ada ukuran dan juga warnanya itu Kenapa kalian kepo enggak sih? Kenapa selalu putih doang? Iya Karena itu ada aturannya, harus putih Jadi notaris tuh enggak bisa kayak pengen, eh gue pengen warna pink Itu enggak boleh, itu bentuk pelanggaran Nah, kalau kayak gitu biasanya nih emang kewenangan dari pengawasannya ini Kasih yang pertama itu teguran secara lisan Tapi kalau misalkan notaris tetap ngeyel Atau kayak tetap melakukan pelanggaran yang lainnya Nah, dalam bentuk pelanggaran lainnya itu biasanya ada step by step yang gitu Pertamanya dengan teguran lisan nih Abis itu teguran tertulis Terus ada pemberhentian sementara juga Terus ada pemberhentian secara hormat maupun enggak hormat gitu Oh, tentang pelanggarannya secara tidak hormat Itu contohnya tentang pelanggaran bidana Yang banyak banget nih notaris tersandung kasus kayak gini Itu biasanya pemalsuan surat Gimana tuh, Def? Nah, sekarang kita bakal bahas nih tentang pemalsuan surat itu Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu nih tentang otak otentik Jadi memang notaris ini sebagai bejabat umum Dia tuh punya wenang untuk membuat takta otentik Nah, dalam membuat takta otentik ini Dia harus membuatnya dengan berpedoman Sama peraturan perundang-undangan Kode etik dan moral Supaya gak menimbulkan pelanggaran yang bisa merugikan pihak lain Dan dalam membuat takta ini Notaris itu juga harus membuatnya dalam bentuk menu takta Dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris Nah, kalau itu tuh gunanya buat apa? Nah, jadi gunanya itu untuk menjaga keontentikan akta dalam bentuk aslinya Jadi kalau misalnya ada pemalsuan akta Atau pemalsuan salinan, brosa, atau kutipanya Hal itu bisa diketahui dengan mudah Caranya dengan nyocokin sama aslinya Hmm, tadi sempat mention kan tuh soal pemalsuan akta Nah, sebenarnya kalau misalnya ada notaris yang melakukan pemalsuan akta Itu tuh dia bisa dimintain pertanggung jawabannya gak sih? Bisa, bisa Jadi kalau misalnya ada notaris nih yang melakukan pemalsuan akta Itu kita bisa meminta pertanggung jawabannya Baik itu pertanggung jawaban secara perdata Pertanggung jawaban secara administratif Ataupun pertanggung jawaban secara pidana Dan di Undang-Undang Jabatan Notaris ini Memang tidak mengatur mengenai sanksi pidananya Tapi terkait dengan pemalsuan akta itu diatur di dalam KUHP Yaitu di pasal 264 ayat 1 KUHP Juntuh pasal 263 KUHP Dimana seorang yang melakukan perbuatan pemalsuan akta otentik Itu bisa dipidana paling lama 8 tahun nih Nah, itu jadi relate ya sama pengawasan yang tadi gue jelasin itu juga ya? Iya, ada relate Tapi terkait dengan pertanggung jawaban pidana ini Notaris tuh gak bisa gitu aja dipanggil di pengadilan Jadi, karena Undang-Undang Jabatan Notaris ini mengasih perlindungan buat notaris Jadi, kalau misalnya nota A ada penyidik, penuntut umum Atau misalnya hakim yang mau mandi notaris ke pengadilan untuk diperiksa Itu harus dengan persetujuan majelis pengawas daerah terlebih dahulu Oh, jadi pengawas tuh gunanya gak cuma tentang sanksi doang ya? Kayak cuma pelanggaran sanksi Ternyata dia juga bisa melindungi notaris juga ya? Karena teman-teman juga harus tau nih di rumusan pasalnya itu Dia juga bertugas untuk meminta, bukan hanya mengawas Oh, gitu Jadi, tenang aja Tenang aja Tenang aja, tenang Oke, selanjutnya nih Kalau gue mau nanya deh buat Lo Zalva Kan tadi kita udah sempet bahas nih Kalau misalnya notaris ini juga bisa bersinggungan Selain dari ranah perdata juga pidana Kalau misalnya dia kena kasus Kalau misalnya nih, ada notaris yang udah dituduhnya ngelanggar hukum Dan dia terseret ke ranah pidana itu ada gak sih cara untuk memulihkan nama baiknya? Jadi, sebenernya di Undang-Undang Jabatan Notaris atau UJN itu Enggak ngatur terkait pemulihan hak dan nama baik dari si notaris pasca proses peradilan tersebut Cuman, secara umum bentuk perlindungan tersebut Pemulihan hak dan nama baik tersebut Itu tuh diatur di Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasa akiman di mana si notaris bisa ngajuin pergantian kerugian atau rehabilitasi Nah, tadi mention kan tuh penggantian kerugian itu tuh gimana sih mekanismenya sebenernya? Nah, jadi si pergantian kerugian ini bisa diajuin lewat pra-peradilan Dengan alasan bahwa misalnya tidak terpenuhi unsur yang didakwakan si jaksa Terus tidak diterimanya dakwaan jaksa tersebut Terus misalnya alat buktinya ternyata gak memenuhi nih dakwaan dari si jaksa tersebut Terus kalau misalnya dakwaan itu tuh bukan tergolong ke kejahatan atau pelanggaran yang emang misalnya si notaris itu lakukan gitu Terus juga misalnya ini deh yang lu jawab misalnya salah orang Kayak misalnya yang didakwakan Harusnya gue yang salah ya? Iya, misalnya lu yang salah gitu Tapi yang didakwakan misalnya nada gitu Itu tuh si notaris itu bisa ajuin ganti kerugian gitu gara-gara hal itu Nah, kalau tentang rehabilitasi ya lo bilang tadi itu gimana ya? Nah, kalau rehabilitasi ini tuh baru bisa diajuin Kalau misalnya dia udah dinyatakan bebas dari segala tuntutannya Dan putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap gitu Jadi rehabilitasi ini tuh semacam ini loh Bentuk penghapusan segala kerugian gitu Kan kalau yang tadi penggantian kerugian itu mengganti kerugian Karena itu tuh dakwaannya ya yang misalnya keliru gitu Sedangkan kalau ini tuh dia tuh harus dinyatakan bebas dulu deh dari tuntutannya Bahwa dia tuh tidak bersalah gitu Dan ya itu tuh jadi bisa memulihkan hak dan nama baiknya dia sebagai notaris Oke, jadi konklusinya nih pengawasan terhadap notaris tuh gak melu soal sanksi ya Juga perlindungan ternyata ya Benar, kemudian juga tadi tuh teman-teman harus di-note banget Kalau misalkan pengawasan terhadap notaris dan PPAT itu dua hal yang sangat berbeda Jadi pengawasannya juga berbeda Yaudah, sekian dulu dari kita Semoga penjelasannya bermanfaat buat kalian semua Bye-bye Bye-bye Thank you guys Thank you Bye-bye